Pada 4 Juni 1962, satu kompi batalion Kujang II Siliwangi menyergap dan menangkap imam besar DITII Kartosuwirio. Setelah ditangkap, Kartosuwirio menjalani persidangan selama 14 hingga 16 Agustus 1962. Kartosuwirio dikenai tiga tuduhan. Pertama, memimpin dan mengatur penyerangan. Kedua, hendak merobohkan pemerintahan RI yang sah. Ketiga, membunuh Presiden. Namun, tuntutan kedua dan ketiga ditolak oleh Kartosuwirio, kata Saryono Kartosuwirio, putra bungsu sang imam. Kemudian, pengadilan makamah militer menyatakan Kartosuwirio bersalah dan menjatuhkan vonis hukuman mati. Eksekusi itu pun dilangsungkan di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu pada bulan September 1962.